Hi everyone, welcome back to my channel I'm really excited to share this information for you Bagi teman-teman yang baru pertama sekali nonton video di dosen milenial Selamat datang di jangan lupa subscribe dulu Yuk kita subscribe banyak-banyaknya Selama WFH, pasti teman-teman dosen punya banyak tugas tridharma yang harus diselesaikan kan? Dan mahasiswa pasti punya deadline dan tugas yang harus dikerjakan Nah, di video kali ini saya akan share kepada teman-teman semua Cara mengetik di Word tanpa mengetik Kayak santuy banget lah pokoknya Langsung aja ya Langkah pertama, teman-teman buka browser Google Chrome terlebih dahulu Jangan browser lain seperti Firefox, Opera, atau Explorer Karena biasanya kalau pakai browser lain Maka tools voice typingnya nggak akan muncul Setelah itu, ketik Google Docs di tab kalian Dan klik saja linknya Dan pastikan teman-teman sudah login terlebih dahulu dari akun Google Nah, kebetulan halaman yang saya cari kan langsung tampil nih Itu karena saya sudah login terlebih dahulu dari akun Google saya Jadi kalau teman-teman tidak login terlebih dahulu Biasanya teman-teman akan diarahkan untuk login ke dalam akun Google Setelah itu, kita langsung klik saja halaman kosong yang paling kiri Dan di halaman kosong akan tampak seperti ini Nah, setelah itu ada beberapa akun di atas Dan kita pilih ikon atau tulisan tools Dan kita geser ke bawah Dan kita cari tools voice typing Kalau teman-teman klik voice typing Maka akan muncul ikon microphone seperti ini Dan teman-teman bisa pilih bahasa yang teman-teman inginkan Karena mesinnya akan mendeteksi Jenis bahasa yang teman-teman ucapkan atau diktekan Next Klik ikon microphone yang sudah berwarna merah Dan ucapkan saja apa yang ingin teman-teman ketik Dan seperti saya, dalam tempo 17 detik Saya bisa menghasilkan kurang lebih 30 kata Seperti contoh berikut ini Terima kasih Terima kasih In some cases Ada voice typing yang tidak muncul di dalam halaman kosong Nah, jika itu terjadi Teman-teman boleh kembali ke halaman utama Lalu klik halaman resume Nah Setelah teman-teman buka Blok semua tulisan Blok semua tulisan yang ada di dalam halaman Lalu hapus Klik tools Klik tools dan pilihlah voice typing Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Supaya teman-teman bisa memilih bahasa yang teman-teman inginkan Itu dia tutorialnya mengetik Tanpa mengetik Gampang banget kan? Nah, teman-teman sudah bisa menelesaikan tugas-tugas teman Dan bila teman-teman butuh tools yang ada di dalam Google Docs ini Masih ada banyak tools lain yang bisa teman-teman pergunakan Seperti spelling dan grammar Ada juga penghitung kata Dan biasanya kita di dalam abstract penelitian Atau di jurnal Itu ada jumlah kata yang dihitung Jadi teman-teman bisa menggunakan tools ini Bahkan sampai kepada mentranslate dokumen Ke bahasa target yang teman-teman inginkan Teman-teman tinggal mengupload dokumen teman-teman di sini Dan dokumen tadi akan ditranslate ke dalam bahasa yang teman-teman inginkan Semoga bermanfaat ya Baiklah, dosen milenial undur diri dulu Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya Dan sampai bertemu kembali di dalam informasi dan konten berikutnya See you, bye-bye